Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Asep Yahya, seorang bocah berusia 9 tahun asal kampung Cimalang, Desa Girimukti, Kabupaten Bandung Barat, bersuara peluit rompet saat menghala napas panjang. Diketahui sebelumnya, Asep sempat menelan peluit rompet tanpa sengaja. Namun Asep belum bisa dibawa ke rumah sakit karena kondisi ekonomi yang menghimpit. Jika dilihat sepintas, Asep Yahya, bocah berusia 9 tahun asal kampung Cimalang, Desa Girimukti, Kabupaten Bandung Barat ini, tak berbeda dengan bocah lainnya. Bahkan saat awak media menyambangi kediamannya, Asep asyik mengotak-atik baterai handphone yang sudah rusak ditemani sang adik. Namun hal miris baru terlihat ketika Asep sedang menarik nafas panjang. Bukan hanya embusan nafas yang keluar, namun bunyi yang cukup jelas terdengar. Kondisi tersebut dialaminya sejak 2 bulan lalu, tepatnya sejak Oktober 2018. Menurut ayahnya, Subandi, Asep tidak sengaja menelan peluit rompet saat bermain dengan saudaranya. Melihat kondisi yang dialami Asep, ayahnya sempat mengajak berobat ke puskesmas terdekat. Namun pihak puskesmas menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Yang lebih dikhawatirkan orang tuanya, setiap hari Asep sesak nafas. Menurut dokter puskesmas, peluit rompet sudah masuk ke saluran pernafasan Asep. Namun orang tua Asep hanya bisa pasrah karena himpitan ekonomi yang sangat kekurangan.